PSM Makassar memperkenalkan skuad jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2020. Berbeda dengan musim sebelumnya, perkenalan pemain PSM tidak menggunakan jersi, melainkan menggunakan kayaan adat. Berbeda dengan musim sebelumnya, skuad PSM Makassar berdiperkenalkan di hadapan peribuan pendukungnya di halaman Stadion Andi Matalata Makassar tanpa menggunakan jersi, melainkan menggunakan pakaian adat Makassar. Menurut CEO PSM Makassar, Munafri Arifudin, ini menjadi simbol pemain adalah pejuang pesawat bola yang siap menjaga nama baik Makassar Sulawesi Selatan. Para pemain boleh datang dari daerah maupun negara berbeda, namun pada saat di PSM Makassar, tekan mereka sama membawa Juku Eja berjaya. Musim 2020, PSM Makassar diperkuat 30 pemain. 11 pemain baru, 3 pemain lainnya yang kembali dari masa peminjaman. Tak hanya itu, Juku Eja juga diperkuat 2 pemain asing, Giancarlo Rodriguez dari Brazil dan Serif Havic asal Bosnia, serta 2 pemain naturalisasi Ezra Walian dan Osa Sahar. Manajemen PSM Makassar juga mendatangkan pelatih baru Bojan Hodak asal Kroasia, pelatih yang berhasil membawa tim Nas Malaysia menjuari piala FFU19 2018 lalu. Dengan materi pemain yang dimiliki, PSM Makassar optimis bisa meraih target juara Liga 1. Liga 1 2020 dijadwalkan bergulir Sabtu 29 Februari. PSM Makassar akan mengawali pertandingannya di musim ini melawan PSS Leman di Stadion Andi Matalata Makassar hari Minggu 1 Maret mendatang.